JASAD EMRIL KAHMUNTADS Setelah petugas telah mempersiapkan area lahan Untuk dijadikan persemayaman terakhir Emeril atau Eril Tak hanya itu, petugas juga membuka akses Untuk antisipasi banyaknya pelayat yang akan hadir Kapolresita Bandung Kombes Polkusworo Wibowo juga menyampaikan bahwa pihaknya Sudah mempersiapkan pengamanan selama prosesi Pemakaman Putra Sulung Ridwan Kamil Kami siapkan pengamanan jalur Termasuk di lokasi Sementara ini ada 90 personil 40 di jalur dan 50 di lokasi Ujar Kusworo Wibowo Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya mengatakan Masyarakat umum boleh berziarah ke makam Emeril dan Muntads atau Eril Setelah prosesi penguburan jenazah Oleh keluarga dekat selesai Adapun saat prosesi penguburan jenazah Pada Senin 13 Juni 2022 Dikhususkan untuk keluarga inti saja Namun setelah prosesi Pemakaman oleh keluarga selesai Masyarakat diperbolehkan untuk berziarah Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Beserta rombongan dan juga jenazah Merilkan Muntad sedang berada Di Zurich International Airport Untuk berangkat menuju Indonesia pada pukul 10.10 waktu Swiss atau 15.10 waktu Indonesia Barat Rencananya Ridwan Kamil akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada esok hari Minggu 12 atau 6 Pukul 15.45 waktu Indonesia Barat Sesampainya di Indonesia Rombongan akan langsung diberangkatkan Menuju Gedung Papuan Bandung Jawa Barat sebelum akhirnya dibakamkan Keesokan harinya di Cimau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!